Halo guys, gue Leong, dan hari ini kita bakal bikin review jujur, guys. Nah, jadi, seperti temen-temen tau ya, gue tuh biasanya nge-review toko diamond atau jasa joki. Tapi kali ini, gue bakal nge-review hal yang totally berbeda ya, temen-temen ya. Yaitu Skandal ID by Jonathan Liandi. Kenalin. Namanya Emperor by Skandal. Nah, Skandal ID ini adalah parfum ya, guys. Jadi, ini produk parfum yang dikeluarkan oleh influencer atau YouTuber, yaitu Emperor. Dan by the way, temen-temen, review kali ini adalah request-an dari Luki Wardana ya, yang ada di bawah nih. Nah, buat temen-temen semua yang tau siapa ngeluarin apa ya produknya, langsung aja komen di bawah ya, temen-temen ya. Gue butuh input-an juga dari temen-temen, alright? Yuk, kita nggak pake lama, langsung aja kita review Skandal.idn by Jonathan Liandi. Oke, guys, jadi yang pertama-tama kita langsung aja masuk ke Instagram. Karena ini adalah yang paling gampang, temen-temen, nyarinya. Rek sudah try hard, kalau nggak kepilih, kasian. Kenapa gue malah baca gosip, maaf. Kita langsung aja nyari Joe, ya. Bentar. Nah, ini adalah dia, Jonathan Liandi. Langsung saja kita ke profilnya, temen-temen. Nah, dia itu ternyata banyak ya, temen-temen produknya. Bukan cuma Joki doang, atau Toko Diamond doang. Dia juga ternyata ada podcast-nya juga. Dia udah production. Wah, udah production sendiri, luar biasa. Terus ada suksesor ID. Gua nggak tau ini suksesor apaan. Oh, sepatu. Wow, oke. Mungkin kapan-kapan ya kalau sepatu. Sekarang kita fokusnya ke parfum dulu aja. Ini adalah parfumnya, temen-temen. Dan by the way, temanya Wibu, ya. Ada One Piece di situ, kawan-kawan, ya. Two is better than one. Harganya Rp 160.000. Harganya Rp 160.000. Lumayan ya, harganya nggak mahal-mahal amat, temen-temen. Bentar, ini salah satu yang unik. Kenapa? Karena ada IG story-nya, temen-temen. Gua jarang ngeliat ada IG story. Oh, wow. Oke. Ah, I see. Luar biasa uang sekolah. Wah, ini sosial medianya terawat dengan baik, ya. Jujur, temen-temen. Ini hal yang perlu ditiru sama orang-orang yang punya toko diamond or whatever, punya toko apapun. Ini bagus untuk ditiru, ya. Bukan cuma nge-restory orang yang beli produknya doang, tapi dia juga merawat sosial medianya dengan baik. Seperti ini, temen-temen, ya. Dan ini ternyata sudah lama, ya, kawan-kawan, ya. Tokonya, ya. Kalau kita scroll ke bawah, udah dari tahun berapa ini, temen-temen. Yang paling bawah, sudah dari 2022. Berarti sudah hampir setahun, ya. Parfumnya punya Joe ini sudah beredar di pasaran. Dan, by the way, kita langsung saja, temen-temen, ya. Klik link tree-nya. Ya, kita klik link tree. Ada apa aja di sini? Ada Shopee, Lazada, Whatsapp, Tokped, sama TikTok Shop, temen-temen, ya. Kita lihat TikTok Shop-nya. Ada juga, ya. Oh, dia punya TikTok juga, temen-temen. Dan lumayan ternyata akunnya, ya. Kalau gitu, kita langsung saja ke Shopee-nya, temen-temen. Karena kita to the point, ya. Yang penasaran sama parfumnya seperti apa, kawan-kawan, ya. Yuk, kita langsung saja. Di sini ada skandal official, ya. Aktif 9 menit lalu. Wow, 9 menit lalu. Dan kalau kita lihat, ada 21 ribu pengikut. Ini menurut gue lumayan GG, ya. 21 ribu pengikut di Shopee. Itu amazing. Oke, ini ada Joe-nya. Coba kita tonton. Ngomongin soal skill, pasti pada tahu, kan. Gue jagonya di bidang apa. Bukan di bidang kuliner. Bukan juga di bidang lukis. Yes! Gue jagonya main ML. Karena gue adalah top global Gusion. Gusion terjago sedumnya. Tapi, gue tuh... Kenapa ya? Gue ngeliat dia... Kok jadinya lucu gitu bawahannya? Bukan serius ya, tapi lucu ya. Semua orang-orang yang jago banget skill-nya di bidang lain. Kayak si Dede, temen gue. Dia jago banget main basketball. Wah, oke. Ada juga si Kevin. Dia jago banget breakdancing. Tapi ada nih yang terakhir. Temen gue yang jago banget bikin cewek kelepek-kelepek. Kenalin. Emperor Boy Scandal. Gila, guys. Ini keren. Ini keren. Ini klan yang keren. Kenapa, temen-temen? Kalau gue liat nih. Ini 45 detik iklan. Dia baru ngomongin produknya. Ini amazing banget. Ini mesti ditiru. Ya. Jadi... Ah. Ini pas gue studi ada yang kayak gini namanya nih. Emperor Boy Scandal. Ya, intinya itulah ya. Iklannya ya. Dan ini luar biasa banget. Kita bisa langsung liat, temen-temen ya. Produknya ternyata harganya... Wow. Rp. 99.000 satunya. Serius-sli. Gak mahal ya. Parfum gue terakhir gue beli di CNF. Ya, itu di mall. Temen-temen, kalau misalnya di area Jakarta atau sekitar ya. Kalau misalnya ke mall, itu biasanya ada toko parfum. Itu namanya CNF. Nah, gue tuh terakhir beli di situ. Harganya berapa? 1 juta apa 2 jutaan gitu. Ini Rp. 99.000, temen-temen. Ini parfum yang luar biasa. Terjangkau banget harganya. Ada packing box-nya juga. Ntar kita beli sekalian packing box-nya, temen-temen ya. Ini by the way, terjualnya sangat banyak. Ada yang terjual Rp. 10.000. Rp. 5.000. Rp. 4.000. Ya, bahkan box-nya aja terjual Rp. 2.000, temen-temen ya. Luar biasa sekali. Ini direkomendasi semua. Parfum Pria Viral Emperor Poison. Ada Emperor Toxic. Ya kan? Ini apa nih? Tahan lama skandal Royal Pressure. Wah, luar biasa sekali ya. Ada Extra Bubble Wrap. Apakah kita perlu Extra Bubble Wrap? Mungkin gue beli juga sekalian ya. Dan by the way, temen-temen, setelah gue lihat-lihat tadi produknya ya. Akhirnya gue memutuskan gue bakal beli dua ya. Yaitu yang top sellernya di sini. Yaitu Karma. Ya, temen-temen ya. Ini Karma. Sama satu lagi. Gue bakalan beli yang ini ya, temen-temen ya. Raskal. Karena ini adalah dua yang paling laris di skandal official, temen-temen ya. Yuk, kita langsung aja check out kalau gitu ya. Udah gitu gue juga tambahin packing box sama Bubble Wrap, temen-temen ya. Oke, kita langsung aja check out kalau gitu ya. Oke. Waduh, bukan semua kok salah ya. Skandal. Oke. Check out ya. Oke. Kita sudah beli, temen-temen ya. Kita langsung saja opsi pengiriman. Reguler aja. Oke guys, metode pembayaran. Ini gue langsung pakai Shopee Pay. Oke. Kalau gitu sudah beres, temen-temen ya. Sekali lagi kita cek ya. Barangnya sudah benar apa belum? Skandal official, parfum pria, raskal. Yang pertama. Yang kedua adalah Karma. Oke. Jadi sudah beres semua, temen-temen ya. Kita langsung aja buat pesanan. Beres. Mohon menunggu. Ini harusnya scan muka atau informasi pembayaran. Oke. Shopee Pay, Face ID, beres. Sudah oke. Oke, kamu membayar sebetulnya Rp 186.000, temen-temen ya. Berarti sudah selesai, temen-temen ya, untuk pembeliannya. Dan sekarang kita bakal nunggu barangnya sampai. Dan kayak apa parfumnya, kita bakal lihat lagi nanti. Oke. Beberapa hari kemudian. Oh yes, jadi ini sudah beberapa hari dari gue order produknya Skandal ID, temen-temen ya. Nah, kita langsung aja lihat produknya kayak apa. Pertama, ini adalah bungkus basicnya, temen-temen ya. Lalu, di dalamnya itu ada packing yang kayak gini, temen-temen. Nah, ingat ya. Gue tuh ada beli extra bubble wrap sama packing juga, ya temen-temen ya. Packing box ya. Nah, ini kayaknya packing boxnya itu yang ini ya, temen-temen ya. Packing boxnya. Terus ini, mungkin ini extra bubble wrapnya ya. Bentar lah, kalian nilai sendiri worth it apa enggak gitu ya. Kita langsung aja buka, temen-temen ya, packing boxnya. Ini bener-bener belum gue buka, masih ke segel. Lihat ada, apa namanya, ada isolasinya ya kan. Gue coba langsung aja buka, temen-temen ya. Oke, sip. Kita sudah buka, temen-temen, boxnya ya. Oh, sorry. Di dalamnya ternyata ada bubble wrap lagi ya. Ini bubble wrapnya. Oke, bubble wrapnya cuma kayak ginian doang. Sedikit-sedikit buntingan gitu ya. Oke, ini boxnya udah kosong, temen-temen ya. Ini dua produknya, temen-temen ya. Ini tuh, bisa dilihat ya. Skandal Karma sama Skandal yang Rascal ya. Nah, kita ternyata kecil, temen-temen, boxnya. Kita langsung lihat aja buka isinya kayak apa ya, temen-temen ya. Ini di dalamnya sih nggak ada apa-apa ya. Namanya standar banget. Tapi, boxnya oke. Boxnya lumayan bagus, temen-temen ya. Kayak gini. Ini yang Rascal, ini yang Karma. Ada dua, temen-temen ya. Oke, guys. Kita langsung aja coba produknya ya, temen-temen ya. Ini gue coba dulu yang Karma, temen-temen ya. Kayak apa. Enak ya. Enak sih, enak sih. Lumayan ya, temen-temen ya. Ini tuh, aromanya tuh kayak... Ini kayak orang-orang pesta. Ini gue sering banget ningyum aroma ini ya. Tapi, jujur gue nggak tau ketahanannya. Seberapa lama harusnya secukur lama ya. Karena ini aromanya cukup kuat. Kita coba yang satu lagi, temen-temen ya. Yang Rascal ya. Ini apakah rasanya atau aromanya lebih enak daripada yang Karma ya. Oke. Wah. Ini jauh lebih soft, temen-temen ya. Yang Rascal ini jauh lebih soft daripada yang Karma tadi ya. Oke. Rascal. Ini, sumpah. Ini yang Rascal jauh lebih enak. Gue pribadi lebih suka yang Rascal, guys. Daripada yang Karma ini ya, temen-temen ya. Padahal, temen-temen ya. Menurut Shopee, yang ini tuh Karma tuh lebih laku ya. Dua kali lipat, penjualannya lebih banyak daripada yang Rascal, temen-temen ya. Tapi, gue jujur aja, gue pribadi ini, gue pribadi. Sekali lagi ya, gue lebih suka yang Rascal. Karena Rascal ini lebih soft. Jauh, jauh, jauh lebih soft. Bentar, apakah hidung gue yang udah mati ya? Gue next-nya kalau ada review parfum, mesti ada copy nih, guys ya. Buat netralisir. Tapi, asli. Bentar. Gue coba lagi, sekali lagi yang Karma, temen-temen ya. Ya, ini tuh strong banget, sumpah. Ini strong banget. Mungkin nih kalau misalnya kita ada aktivitas keluar atau di luar ruangan, pakai ini lebih cocok. Tapi, kalau misalnya kita dalam ruangan ya, pakai yang Rascal lebih cocok pastinya. Kalau menurut gue ya, sekali lagi ya. Ya, itulah review parfumnya Joe, temen-temen ya. Skandal.id ya. Ini cukup worth it dan well done banget. Amazing banget, Joe. Sudah bisa membuat brand lain gitu ya. Jadi, bukan cuma toko-toko diamond kayak orang-orang ya. Tapi, dia juga sudah berhasil meluncurkan produk parfum. Ya, ini juga parfumnya cukup oke ya. Bentukannya kecil. Ya, ini kayaknya bisa masuk kantong juga. Kalau misalnya, nggak, nggak sih, nggak. Nggak mungkin masuk kantong ya. Tapi, ini bisa lah masuk tas kecil ya. Atau misalnya kalian kalau udah punya pacar ya. Bisa lah nih, tip ke pacar kalian. Ini juga beratnya yang rengkoi. Jadi, ya, kurang lebih segitu aja, temen-temen ya. Review parfum Skandal.id by Jonathan Liandi ya. Nah, sekali lagi buat temen-temen semua yang punya saran. Silahkan di komen di bawah. Next-nya mau review produk apa lagi ya. Udah gitu, temen-temen. Kalau kamu nonton sampai sejauh ini, boleh dibantu untuk mensubscribe dan juga like videonya Captain Leong. Alright, temen-temen. Jadi, sekian dulu kontennya hari ini. Terima kasih banyak. Buat kamu semua yang udah nonton, gue Leong pamit dulu. See you in the next video. Bye-bye.